Deskripsi Masalah Di suatu daerah yang dulunya sangat kental sekali dengan kultur ke-NUan, kini mulai luntur sedikit demi sedikit. Masjid yang dulunya diisi dengan kegiatan khas NU, sekarang diperebutkan antara warga Nahdiin dan warga Salafi Wahabi. Takmir Masjid menyatakan, masjid tersebut berstatus wakaf umum. Sebab dalam sigot pewakafannya mutlak tanpa syarat. Sementara menurut salah seorang tokoh NU yang merupakan putra dari orang yang mewakafkan tanah serta bangunannya, memberi pernyataan yang sedikit berbeda. Masjid tersebut diwakafkan oleh orang NU untuk masyarakat setempat. Dulu belum ada ormas lain selain NU di desa ini. Andai bapak saya selaku pewakaf tanah masih hidup dan mengetahui kondisi sekarang, pasti beliau tidak akan rela masjidnya dijadikan lahan dawa oleh golongan lain yang beda paham dengan NU, tutur tokoh tersebut. Di tempat lain juga terjadi konflik serupa pada masjid yang bernama Baitur Rahman. Menurut sejarah, masjid tersebut dibangun oleh keringat warga Nahdiin dengan cara gotong royong dan dananya dihasilkan dari iuran para warga. Rata-rata masjid khas NU pada umumnya memang didirikan dengan cara gotong royong seperti ini. Dengan melemahnya kegiatan di masjid tersebut, sedikit demi sedikit dikuasai oleh jamaah salafi wahabi. Mereka melarang adanya kegiatan yang bernuansa NU seperti maulidan, tahlilan, tarawih dengan 20 rakaat dan semacamnya. Warga NU tidak dapat berbuat banyak sebab masjid telah diambil alih oleh mereka yang berpaham wahabi. Menurut mereka, tidak boleh ada kegiatan yang khas bagi kalangan tertentu, sebab masjid tersebut berstatus mutlak yang seyokianya tidak ada pengkotak-kotakan kegiatan oleh sebagian golongan tertentu. Pertanyaan A. Apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan nahdihin sehingga golongan lain tidak boleh memasukinya? Jawaban A. Tidak berstatus masjid yang khusus kalangan nahdihin, karena melihat si gotwakif yang bersifat umum sehingga tetap pada keumumannya. Referensi 1. Ikna, Fihili Al-Fazil Abi Suja, Juz 2, Halaman 259 2. Tufatul Muhtaj, Juz 2, Halaman 261 3. Khashiyah Kul Yubi, Juz 3, Halaman 104 5. Bahwa Jager dari� Oke Wo kita bisa masukin Kau tahu Algelik Mora Yang Ini kemudian berita ini disantikkan keemah-tengah. Satahak terdiri menulis. Dan berkumpulkan keemah-tengah untuk menciptakan seekor berbicara. Dan juga menciptakan keemah-tengah dari Bicara. قلت الأصح اتباع شرطه وصحه الرافعي في المحرر والمراد بأصحاب الحديث الفقهاء الشافعية وبأصحاب الرأي الفقهاء الحنفية هذا عرف أهل خراسان والله أعلم ثم الوجهان فيما إذا قال على أصحاب الحديث فإذا أنقرضوا فعلى عامة المسلمين أما إذا لم يتعرض للانقراض ففيه خلاف قلت يعني اختلفوا في صحة الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفة والأصح أو الصحيح الصحة والله أعلم ولو شرط في المدرسة والرباط الاختصاص اختص قطعا ولو شرط في المقبرة الاختصاص بالغرباء أو بجماعة معينين فالوجه أن يرتب على المسجد فإن قلنا يختص فالمقبرة أولى وإلا فوجهان لترددها بين المسجد والمدرسة وإلحاقها بالمدرسة أصح فأن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء وهذا كله إذا شرط في حال الوقف أما إذا وقف متلقا ثم خصص المدرسة أو المسجد أو غيرهما فلا اعتبار به قطعا Pertanyaan Bagaimana hukum sebagian masyarakat melarang kegiatan NU dengan berdali bahwa masjid tersebut adalah masjid umum Jawaban B Tidak diperbolehkan Karena memang masjid itu sifatnya umum sehingga siapapun boleh untuk memanfaatkannya Termasuk golongan tertentu Referensi 1. Iqna Fihili Al-Fazil Abi Suja Juz 2 Halaman 259 2. Fikul Islami Juz 7 Halaman 5111 5112 3. Ihya Ulu Mudin Juz 2 Halaman 172 Fصل إذا جعل داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بنى مدرسة أو رباطا فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة ويسكن المدرسة بشرط الأهلية وينزل الرباط وسواء فيه الواقف وغيره Juz 3 Juz 4 Juz 5 Juz 5 Juz 5 Juz 5 Juz 5 Juz 5 Juz 5